Intro Di balik popularitasnya sebagai celebrity, Nikita Willy tak pernah lupa untuk membaca kitab suci Al-Quran. Meski tak ingin disebut sebagai hafiz Quran, arti sejak umur 12 tahun Nikita sudah mampu hatam Al-Quran. Begitu pedulinya Nikita pada anak yang ingin menjadi hafiz Quran, ia mendirikan Taman Bacaan Al-Quran di kawasan Jati Bening, Bekasi. Taman tujuannya kan ingin belajar ngaji dan adik-adik kesini juga datang kesini untuk belajar ikro dan Al-Quran gitu. Jadi diberikan nama Taman Al-Quran. Aku sering datang kesini lagi untuk ketemu sama adik-adik semuanya untuk belajar ngaji bareng mereka dan ngajarin ikro juga gitu. Ada 84 orang gitu dan memang anak asuh aku dari lingkung aja disini gitu. Adik-adik yang memang kurang beruntung, jadi aku kumpulin dan kita belajar sama-sama disini. Kecil pun aku udah belajar ngaji gitu di rumah dan senang banget kalau aku bisa berbagi ilmu yang aku punya kepada adik-adik semuanya gitu. Dan aku suka anak kecil, jadi aku senang banget bisa berada di tengah-tengah adik-adik aku semuanya. Kesulitannya mungkin kayak tadi aja kayak misalkan, ini udah selesai, abis itu ini ternyata nanya, abis itu ini pengen dibuatin bismillah, terus ternyata ini mau ngaji gitu. Jadi harus bolak-balik ekstra tenaganya itu aja sih. Tapi cuma fun sih, aku senang banget bisa berada disini. Sub indo by broth3rmax